Sepeda motor BMW S1000RR mendorok kencang meninggalkan area parkir di Universitas Kota Batu Membuat beberapa mahasiswa dan mahasiswi yang melihat kejadian itu bertanya-tanya dalam hati mereka Memang, semenjak Joe ini identitasnya sudah terbongkar, selama itu pula dia menjadi buah bibir di kelangan mahasiswa Baik senior maupun junior yang seangkapan dengan dirinya Di salah satu kursi panjang dekat taman, anak-anak G7 juga memperhatikan sepeda motor sport tersebut meninggalkan area kampus Dan langsung berbau dengan pengguna jalan raya lainnya Kau terlihat sangat serius sekali jadiku, ada apa? Tanya James yang sejak tadi memperhatikan sahabatnya itu yang melihat ke arah penunggang sepeda motor tadi Tidak apa-apa, hanya saja ayahku tadi subuh mengatakan bahwa ada hal yang sangat mendesak Mama Tiguan tiba-tiba menghubunginya, mengatakan bahwa ketua mereka sedang dalam bahaya Yang aku herankan, bukankah Joe ini adalah ketuanya? Lalu, kapan dia berada dalam bahaya? Apa jangan-jangan? Perkataan Hendro kemarin hanya bualan belaka Kini Jaispola yang bertanya-tanya Tidak mungkin, aku tahu betul siapa Hendro ini Dia tidak akan memuji siapapun, kecuali dirinya sendiri Jika dia sudah memuji seseorang, pastilah orang itu sangat berpengaruh Gila Jericho terhadap keraguan sahabatnya itu Eh, itu Namora Coba kau tanya, ada apa sebenarnya? Tunjuk Junet kepada seorang pemuda yang sebaya dengannya Melihat Namora Jericho pun segera bangun dan menghampiri pemuda itu yang sedang menuju area parkir Tiba di sana, dia langsung menyapa pemuda tersebut Namora, ada masalah apa sebenarnya? Kata ayahku tadi Pak Mandikor menelponnya dan mengatakan bahwa ketua sedang dalam bahaya Tapi, aku lihat bukankah Ju baik-baik saja Aku juga baru tahu ini Ternyata, Ju selalah dalam melakukan panggilan telpon Akhirnya, terjadi kesalahpahaman Aku tidak bisa menjawab pertanyaanmu Jaga saja bicaramu Jangan sampai Berita ini menyebar luas Baiklah, ya sudah Sampai ketemu lagi hadis Nin Ujar Jericho Lalu segera kembali bergabung dengan teman-temannya Sementara itu Ju yang mengendarai sepeda motornya laksana kesetanan Akhirnya tiba juga di Bukit Batu Tiba di bagian luar apartemen miliknya Dia sudah melihat ribuan orang telah berada di sana dalam berbagai posisi Mata tajam Ju dalam melihat dari kaca helm miliknya Bahwa, di setiap titik Selalu ada lelaki yang bersiap-siap dengan walkie-talkie di tangan masing-masing Hmm, habislah aku kali ini Kumam Ju dalam hati Dia lalu memasuki kawasan bangunan apartemen tersebut Lalu buru-buru memarkir sepeda moternya di area parkir Kemudian, pemuda itu setengah berlari menuju lift Akan tetapi, belum lagi dia sampai di pintu lift Seseorang telah meneriaki dirinya Ju berpaling Dan kini dia melihat Igor sedang melangkah ke arahnya Paman Sapa Ju? Ambil barang-barang yang Anda butuhkan Lalu ikut dengan kami ke kota Kemuning Rombongan dari Metro City, Stan Hills, dan Country Zone telah tiba di sana Cepat! Dan saya tidak ingin disalahkan lagi Kata Igor dengan nada tegas Ada tekanan nada geram pada suaranya Ini karena Selama berada di Indonesia Ju adalah tanggung jawab Igor Wajar saja Dia dipertanyakan ketika sesuatu terjadi kepada Ju Maka wajar Jika dia sangat geram ketika ini Baiklah, paman tunggu saja di sini Kata Ju Dia segera masuk ke ruang lift Untuk naik ke apartemen miliknya Untuk mengambil barang-barang yang dia butuhkan 15 menit kemudian Ju keluar dari lift Dengan menyandang tas ransel usang di bundaknya Kemudian Sebuah kotak kecil penuh ukiran diperlukannya Dia segera menyerahkan tas ransel miliknya kepada Igor Lalu melangkah mendekati helikopter Helikopter yang ditumpangi oleh Joe dan Igor Segera membelah udara Untuk berangkat menuju ke kota kemuning Di sepanjang perjalanan Tidak sebatas katapun yang keluar dari mulut Joe Dia tampak sedang berpikir keras Tentang hubungan apa Yang akan dia terima nanti Berulang kali Hembusan nafas berat Keluar dari hidungnya Igor hanya memperhatikan saja Tingkah anak muda yang berada di sampingnya itu Dia sengaja Memberi ruang kepada pemuda itu Untuk bermain dengan fikirannya sendiri Beberapa lama kemudian Akhirnya Helikopter yang ditumpangi oleh mereka Tiba juga di Rooftop Martins Hotel Di sana Joe dapat melihat ribuan orang Mengenakan pakaian terba hitam Dengan lambang naga di dada bagian kiri Pada baju tersebut Cepat sekali mereka tiba Ini baru pukul 5 sore Bagaimana mereka bisa sampai Seperti hantu saja Tanya Joe dalam hati Pemuda itu Lalu segera mengenakan Masker lambang kucing miliknya Kemudian mengeluarkan Lencana berlambang naga dan harimau Yang tergantung di lehernya Ketika orang-orang berpakaian serba hitam itu Melihat lambang tersebut Mereka segera membungkuk hormat Joe menemukan pundak Salah seorang dari mereka Lalu menariknya ke pinggir Agar sedikit menjauh dari yang lainnya Katakan kepadaku Kapan kalian sampai disini Tanya Joe Menjawab Anda ketua Kami telah tiba disini sekitar Satu jam yang lalu Melalui jalur udara Diperkirakan Malam ini akan datang Gelombang kedua Yang berjumlah mungkin Lebih dari 100 ribu orang Dan mereka adalah Orang-orang pilihan Yang sangat terlatih Jawablah lagi Yang ditanya oleh Joe tadi Hah Gila Mengapa bisa begini Joe berucap dalam hatinya Dia ingin menggaruk kepalanya Namun Hal itu dia tahan Karena tidak ingin Wibawanya turun di depan Para anggota Dragon Empire Untuk menghilangkan Keresahan hatinya Dia segera bertanya Sekali lagi Dari cabang mana kau berasal? Menjawab Anda Sekali lagi Ketua Saya berasal Dari distrik Metro City Jadi Apakah kakekku Telah sampai disini? Tanya Joe Yang sebisa mungkin Menyembunyikan Kemandikan dirinya Benar ketua Sesepuh Drago Dan sesepuh Tuan Syam Beserta Tuan Besar Jerry William Nyonya Besar Clara Tuan Besar Evan Patrick Beserta Nyonya Besar Lorna Welker Dan Putri Mereka Tuan Gerard Gordon Beserta Putrinya Selain itu Setiap ketua Cabang dan Ranteng Juga telah tiba Di kota Kemuning ini Jawablah lagi itu Mendengar ini Joe semakin mati kutu saja Baginya Ketika mendengar keluarga Gordon Juga ikut serta Rasanya Sudah jatuh Tetimpa tangga pula Ya sudah Kau boleh kembali ke tempatmu Kata Joe Dia lalu melangkah Menghampiri Gordon Mengambil tes Ransel Putut miliknya Ini semua Karena kebodohanku Jika Talia dan Senita Kemari Dan barunya Melah masalahku saat ini Kata Joe Dalam hati Ingin dia berteriak Sekuat tenaga Tapi nanti Dikira dia Orang gila Dengan tingkah Oring-oringan Joe memaksakan juga Langkah kakinya Mendahului Tikut dan yang lainnya Di salah satu lorong Empat orang wanita Telah menunggunya Begitu Joe berada Di depannya Salah satu dari wanita itu Membungkuk Hormat Kemudian berkata Tuan Anda telah ditunggu Alih Tuan Besar Jerry William Erwan Kau dan ketiga saudaramu Tunggu di luar Jangan masuk Jika tidak aku panggil Mungkin Aku akan menerima hukuman Kau tidak akan tahan Melihatnya Kata Joe Dia meninggalkan Keempat wanita itu Baginya Lebih baik melarang Keempat gadis itu Untuk ikut Ini karena Gadis itu pasti akan Melindungi Joe Sesuai dengan Sumpah mereka Anda itu terjadi Bisa kacau balok urusan